Jakarta masih terus diguyur hujan memirsa Karena kalau dingin-dingin seperti ini akan sangat rawan dengan kondisi demam, flu dan lain sebagainya termasuk hamil ya Nah ini juga termasuk kabar bahagia dari seorang Kevin Aprilio Istrinya sekarang lagi hamil 10 minggu Yeay setelah akhirnya menjadi penikah selama 3 tahun ya Akhirnya yang dinantikan hadir juga kabar bahagianya Pastinya kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu mereka sempat merencanakan untuk bisa program hamil gitu ya Mau ke tahap IPF atau mungkin juga bayi tabung tapi tidak sampai di tahap itu ternyata memang sudah bisa hamil Pastinya kita juga akan membahas yang namanya mengenai ngidam Biasanya kan ngidam itu kan bumil ya, ini pak milnya yang ngidam Tapi agak aneh nih Pak Biasa, kalau bilang ngidam mau makannya di restoran yang ada di bandara Anda kebayangkan kalau di bandara semua itu serba mahal kan, walaupun dibandingkan restoran A yang ada di kota Sama restoran A yang ada di bandara sama persi itu pasti harganya beda Kau maunya mahal ya Karena yang dicari itu kan mungkin back sound-back sound pengumuman naik pesawat Nah jadi berasa holiday vibes gitu kali ya Apa jangan-jangan bayinya nanti akan jadi pilot atau enggak Bisa jadi udah manifestasi sejak dini ya Oke, nah kita akan lihat juga nih ya selengkapnya dari kabar kamilan ini seperti apa Dan kira-kira jenis kamilnya sudah tahu atau belum ya? Wilsik, ini dia tukang Jadi sebenarnya memang dua tahun pertama itu memang belum menunda ya istilahnya Jadi kita dua tahun pertama menunda, waktu itu lagi fokus kerjaan Jadi abis dua tahun baru kita trying Jadi bener-bener trying bener-bener itu mungkin hitungannya dari Oktober akhir tahun kemarin lah Dan Alhamdulillah kemarin kita sempat dia telat itu tanggal Februarian ya Februarian awal telat Terus test pack ya, masih gak percaya nih terus beli dua deh in case kalo ternyata fail atau enggak ini salah Akhirnya pas udah test pack segala macem, dua garis biru ya Nah abis itu belum mau terlalu seneng dulu karena ya anything could happen kan Jadi abis itu kita ke dokter, konsultasi, diperiksa, ternyata bener Alhamdulillah disitu ada detak jantungnya Aku sih gak ngidam tapi abis yang lebih banyak pengen makan ini itu gitu Kevin Jadi yang ngidam malah saya, saya malah pengen makan di restoran apa gitu Itu harus mau itu makannya di bandara saya ke bandara tuh Bahkan random banget makan di bandara gitu Tapi ya gak tahu ya itu mitos atau enggak ya Kalo saya sih masih debat sama dia, menurut saya ngidam tuh debatable lah gitu Tapi dia gak ngidam tuh real gitu yaudah Ya aku ikutin Kevin aja, kok Kevin kayak mau makan di bandara Jadi restoran itu cuma ada di bandara Jadi aku nemenin dia makan disitu, itu tuh di terminal keberangkatan Jadi kita dateng ke bandara cuma mau makan di restoran yang dia mau Anak pertama ya Alhamdulillah Jadi persiapannya jadi ayah Ya tentunya mungkin banyak yang udah punya anak Kalau kita kan pengalaman baru ya Jadi ya so far sih kita excited banget Terus mungkin dia yang lebih ngulik sih Dia pinter untuk yang teknis-teknisnya tuh Dia kayak ibu harus ngapain, bapak harus ngapain Ya aku juga masih belajar Tapi ya so far lebih ke persiapannya Malah kalo saya lebih ke kerja keras gitu sih Jadi yaudah cari inilah sesuap nasi Ya kayak aku gak boleh makan yang mentah, setengah mateng Atau aku gak boleh makan junk food kayak gitu Ya minuman soda juga gak boleh Jadi ada beberapa makanan yang aku gak makan saat aku hamil Enggak aku bener-bener ngikutin dokter Kalo dokter bilang gak boleh aku gak makan Itu kayaknya next month ya Atau ntar kita adain lagi ntar Ngundang temen-temen lagi Ya aku udah tau ya Ya aku udah tau ya Dia aja sampe pas awal tau gak mau kasih tau saya Kamu spoiler nih gitu Sesuanya mengharamat kalian jadi selalu ya Aku sih pengennya emang itu Tapi ya nantilah bulan depan biar seru ya Kalau nama udah di persiapan nanti nanti Nama tuh sebenernya saya sempet mau nama karakter game Tapi dia marah gak boleh Kenapa alesannya pengen karakter game Ya saya suka nama tokoh di game itu Tapi dia bilang ah nanti kan game nya berantem-berantem gitu kan MMO RPG pokoknya action role playing gitu Nah anyway di berantemnya itu Maksudnya di gamenya itu Maksudnya dia takut nanti hidup anaknya jadi susah Kayak di game itu gitu Beratnya di gamenya kan penuh perjuangan banget gitu Maksudnya di gamenya Maksudnya di gamenya Maksudnya di gamenya